Intro 2004 dan 2009 Karakteristik utama yang disukai publik itu adalah sederhana dan merakyat Sekarang kebalikannya Mas Alva Sekarang kebalikannya pemilih muda ini suka karakter pemimpin yang berintegritas, jujur, dan bersikur Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Newsmaker Medkom.id Obrolan hangat one on one bersama saya Alva Mandalika Pekan ini Center for Strategic and Instruction Studies atau CSIS Merilis hasil survei calon presiden 2024 Di mata generasi muda berusia 17 hingga 39 tahun Survei dilakukan 1 hingga 8 Agustus 2022 Nama-nama besar Capres pun diduelkan nih Ketika nama Ganjar, Anis, dan Prabowo diduelkan bertiga Atau bisa diibaratkan putaran pertama Pilpres 2024 Peringkat pertama diraih oleh Ganjar Pranowo Disusul oleh Anis Baswedan Dan ketiga Prabowo Namun ketika duel satu lawan satu Atau ibarat putaran kedua Pilpres Anis diduelkan melawan Prabowo Dan dimenangkan oleh Anis Nah Anis melawan Ganjar juga dimenangkan Anis Jadi siapa nih Presiden tahun 2024 Untuk mengetahuinya telah hadir bersama kita Melalui Zoom Principal Researcher Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Bapak Arya Fernandez Selamat sore Pak Arya Selamat sore Mas Alva Apa kabar? Baik Mas Arya Terima kasih Mas Arya Terus waktunya Baik Mas Arya Kita langsung diskusi hasil survei nih Mas Kita langsung ke daging aja nih Mas Nah survei CSIS ini kan menyasar kaum muda Sebagai pemilih terbesar Pemilu 2024 Terutama untuk melihat pilihan Gen Z Yang berusia 17 hingga 23 tahun Dan generasi milenial Usia 23 hingga 39 tahun nih Mas Hasilnya muncul tiga nama besar Capres 2024 Yaitu Ganjar Pranowo Anis Baswedan dan Prabowo Subianto nih Nah saat tiga nama besar ini diadut Nyata anak muda memilih Ganjar Pranowo nih Di posisi pertama Kemudian disusul dengan Anis Baswedan Di posisi 27,5% Dan ketiga Prabowo Subianto di posisi 25,7% Nah Pak Arya berdasarkan hasil kajian hasil survei CSIS Apa kira-kira yang membuat popularitas dan elektabilitas Ganjar terbesar nih di mata pemilih pemuda Mas Arya Baik terima kasih Mas Alva Jadi pertama kali saya tentu ingin jelaskan kenapa kita melakukan survei soal anak muda Jadi anak muda itu kami ukur atau kami definisikan Yaitu orang yang berusia 17 sampai 39 tahun Yang di dalamnya itu termasuk generasi Z Yang usianya 17 sampai 23 tahun Kalau dalam kategorisasi pemilih Dan generasi milenial yang usianya itu 24 sampai 39 tahun Generasi muda ini Karena mereka generasi baru sekarang ini Mereka hidup dalam suasana pandemi 2-3 tahun yang lalu Dan suasana pandemi itu mengubah bagian cara pandang mereka soal politik dan kebijakan Mereka hidup dalam suasana krisis ketidakpastian ekonomi global Nah kalau dulu sebelumnya nih Kalau Mas Alva ingat ya 2004 dan 2009 Karakteristik utama yang disukai publik itu adalah sederhana Dan merakyat Sekarang Dulu orang yang suka karakter pemimpin yang jujur dan bersih itu hanya sekitar 10% Sekarang kebalikannya Mas Alva Sekarang kebalikannya Pemilih muda ini Suka karakter pemimpin yang berintegritas Jujur dan bersih korupsi Itu angkanya mencapai 30% Sementara yang suka merakyat dan sederhana ini Hanya di bawah 15% Jadi terjadi perubahan Nah itu yang kedua kenapa kami melihat anak muda ini penting Yang ketiga adalah anak-anak muda sekarang Ini agak beda dengan anak-anak muda sebelumnya Nah sekarang pertanyaannya dari Mas Alva soal bagaimana preferensinya Kami di CSIS melakukan beberapa simulasi Ada simulasi 14 nama Kemudian simulasi 7 nama Simulasi 3 nama Dan simulasi 2 nama Ketika kita melakukan simulasi 14 nama Itu urutannya itu memang Posisinya itu Pak Ganjar Kemudian Pak Prabowo dan Pak Anies Kemudian kita kerucutkan ke 7 nama Situasinya nggak berubah Tetap yang pertama itu Pak Ganjar Disusul Pak Prabowo Disusul Pak Anies Disimulasi 7 nama Tapi kan filiperasi kita nggak mungkin 7 nama Maksudnya nggak mungkin ada 7 pasang yang akan maju Paling mungkin itu terjadi 3 atau 4 pasang Nah makanya kami menguji 3 nama Nah pertanyaannya adalah Kenapa 3 nama ini yang diuji Kenapakah secara politik elektoral Hanya 3 nama ini yang mencapai suara di atas 15% Jadi calon-calon lain itu masih di bawah 10% Yang kedua Situasi politik di internal partai Polisi Juga yang mengucut ini hanya 3 nama ini Nah makanya kemudian kita menguji 3 nama Ketika kita uji 3 nama Mas Alfa itu terjadi perubahan Di perubahannya itu adalah Kalau di 14 sama 7 nama itu Urutannya itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Di 3 nama berubah Pak Ganjar nomor pertama Pak Anies nomor 2 Urutan kedua Dan Pak Prabowo urutan terakhir Urutan ketiga Nah tapi situasi berubah lagi Ketika kita lakukan uji head to head Nah kenapa head to head? Ini penting Karena kalau 3 nama Itu kan tidak ada kandidat yang dominan Tidak ada kandidat yang mencapai 50% suara Karena by law, by constitution Kita untuk ditetapkan menjadi presiden Kandidat harus mendapatkan di atas 50% suara Kalau nggak akan masuk putaran kedua Makanya kami uji 2 nama Nah cara dilakukan uji 2 nama Itu ada 3 skenario Skenario pertama bagaimana Pak Anies lawan Pak Ganjar Skenario kedua bagaimana Pak Ganjar lawan Pak Prabowo Skenario ketiga Pak Anies lawan Pak Prabowo Jadi masing-masing dapat 2 ujian Ketika Pak Anies lawan Pak Ganjar Itu memang Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4% Jadi Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4% Kemudian ketika dilakukan uji antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Situasinya kompetitif Dengan selisih sekitar 2,2% Dalam rentang margin of error Kompetitif sekali antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo Tapi ketika dilakukan uji simulasi terakhir Pak Anies dengan Pak Prabowo Pak Anies unggul sekitar 6% 48,6 versus 42,8 Jadi itu situasinya Jadi ketika ada pengerucutan Menjadi 2 nama atau head to head Situasi elektoralnya mengalami perubahan Oke, mas Arya yang menarik adalah Saat kandidat capres ditambah menjadi 7 nama Tadi yang mas Arya juga sempat sampaikan Disaudarkan ke responden Lalu ternyata Prabowo naik di peringkat 2 Dengan 20,1% Lalu Anies peringkat 3 Dengan 19,9% Dan Ganjar di puncak Dengan 26,9% Nah bisa dijelaskan nih mas Apa yang membuat Anies bisa melompat Ke peringkat 2 Saat 7 capres diperujudkan menjadi 3 capres Lalu apa kira-kira yang membuat Anies mendapat limpahan suara yang sangat besar Mas Arya Oke, baik mas Ketika dilakukan pengurucutan Dari 7 nama menjadi 3 nama Memang Pak Anies mendapatkan berkah Dari suara pemilih-pemilih Terutama yang paling besar itu Dari pemilihnya Pak Prabowo Nah jadi lebih dari 60% Pemilihnya Pak Prabowo itu Ladi ke Pak Anies Atau memilih Pak Anies Sementara yang ke Ganjar itu Kurang dari 30% Jadi itu yang menjelaskan Kenapa Pak Anies Bisa unggul Ketika dikerucutkan Menjadi 3 nama Dia langsung melesat ke posisi tua Nah selain itu Beliau juga dapat suara Yang lebih besar juga Dari pemilihnya Pak Sandi Dan Pak Pak Sandi dan Pak AHY Juga di atas 60% Pemilih Pak Sandi dan Pak AHY ini Memilih Pak Anies Nah itu yang menjelaskan Kenapa Suara Pak Anies bisa Unggul masuk di List nomor 2 Peringkat 2 Begitu juga ketika dilakukan Simulasi dari 3 ke 2 Simulasi Dukungan pemilih Pak Prabowo Juga di atas 60% Larinya ke Pak Anies Oke Mas Arya Apakah bisa dikatakan Dengan memasukkan 7 Dan 3 nama Dalam 1 survei 1 materi survei Itu sebagai Gambaran Pilpres 2024 Mas Arya Sebagai gambaran Pilpres 2024 Di putaran pertama Di saat masih banyak Nama-nama Capres Yang beredar Mas Arya Ya Pengurucutan itu Dilakukan untuk melihat Bagaimana Apa namanya Preferensi Dari pemilih Jadi kan ketika Ketika 7 nama Itu kan Kita belum Kan asumsinya kan Pilpres gak mungkin Diikuti oleh 7 pasang Nah sehingga Kita perlu Menganalisis Kira-kira Kalau 3 atau 4 pasang Itu siapa yang kuat Nah Dari mana namanya itu Kenapa muncul Nama 3 nama ini Kenapa misalnya Kami gak menguji 3 nama itu Misalnya nama Pak Erlangga Atau nama Bu Puan Atau nama Pak Ridwan Kamil Gitu ya Kenapa hanya 3 nama ini Nah 3 nama ini Karena memang Pertama mereka Secara politik elektoral Paling tinggi 3 nama ini Sudah di atas 15% semua suaranya Agregat nasional Sementara Caron-caron lain itu Baru di bawah 10% Ada yang di bawah 5% Sehingga Itu membuat kami Harus mengujinya Yang kedua Dari sisi komunikasi Antara partai-partai koalisi Itu memang Yang beredar 3 nama ini doang Misalnya Pak Anies Di bloknya Nasdem Demokra Dan PKS Pak Prabowo Di bloknya Gerindra Dan PKB Sementara Pak Ganjar Kan isunya Masih menunggu Tiket di perjuangan Sementara juga Dipertimbangkan juga Kan ada Desas-desus Beliau juga akan Diusung oleh KIB Nah jadi Memang Itu yang membuat 3 nama ini Nah tapi kan kita Lihat ketika 3 nama Situasinya sangat Kompetitif Mas Alva Ketika 3 nama itu Untuk kalangan muda Itu kan Situasinya itu Pak Ganjar 33 Pak Anies 27 Pak Prabowo 25 Kompetitif sekali Jadi memang Orang akan bertarung Siapa yang masuk Putaran kedua Nah kalau masuk Putaran kedua Nanti Anies versus Pak Ganjar Pak Anies versus Pak Ganjar Memang Saat survei dilakukan Pak Anies Unggulnya sekitar 4% Kalau yang masuknya Pak Ganjar versus Pak Prabowo Itu ketat sekali Bedanya 2% Dengan Pak Ganjar Yang di atas Kalau Yang masuk di putaran Keduanya Misalnya Pak Anies Dan Pak Prabowo Pak Anies yang unggul 6% Nah tapi ini Asumsi kalau terjadi Dua putaran Bagaimana kalau Kenapa dua pasang ini Dua kemungkinan juga Bisa kalau terjadi Dua putaran Atau bisa terjadi Kalau Hanya dua pasang Yang nanti maju Misalnya nanti Di 2024 Hanya dua pasang saja Nah Nanti tinggal orang Berebut siapa yang Dapatkan tiket Kalau Itu Terjadi dua pasang Oke Mas Arya kita masuk Ke hasil survei Duel satu Lawan satu nih mas Ketika Anies didualkan Melawan Prabowo Dimenangkan Anies Dengan selisih 6% lebih Lalu Anies melawan Ganjar juga Dimenangkan Anies Dengan selisih 4% Nah bisa dijelaskan nih Mengapa generasi muda Mas Arya Gen Z dan generasi Millenial Memilih Anies nih Saat diperhadapkan Dengan Ganjar Dan Prabowo Apa kira-kira Pemicu munculnya Fenomena kemenangan Anies atas Ganjar dan Prabowo ini Mas Arya Baik Mas Afa Ini pertanyaan yang Menarik sekali ya Ada beberapa penjelasan Penjelasan pertama Adalah Soal Preferensi Pemilih Soal kandidat Nah Memang Kandidat Tentu Punya Pemilih Tentu Punya Imajinasi Mereka Soal Soal Presiden yang ideal Dan Imajinasi Mereka itu Ketika mereka Mau memilih Salon presiden Mungkin Misalnya Ketika mereka Milih Pak Anies Mereka punya Bayangan soal Pak Anies Ketika milih Pak Ganjar Mereka punya Bayangan soal Pak Ganjar Ketika milih Ridwan Kamil Mereka punya Bayangan soal Pak Ridwan Kamil Tapi ketika Misalnya Pendukung-pendukung Yang Non Misalnya kalau duetnya Pak Anies Versus Pak Ganjar Kan ada Nama-nama lain Yang Yang Tidak dimasukkan Saat Uji simulasi Hedwet Ada nama Pak Prabowo Nggak diikut Sertakan lagi Pak Ridwan Pak Sandi Pak Hayi Jadi mungkin Dugan saya Dari sisi Pemilih itu Imajinasi Dia terhadap Satu sosok Itu dia akan mencari Sosok mana Yang dia kira Dekat dengan Imajinasinya Soal Mimpin Makanya Kemudian Misalnya Orang yang Imajinasikan Atau membayangkan Misalnya Pak Pak Hayi Personalitasnya Atau Pak Sandiaga Personalitasnya Mungkin dia merasa Personalitas itu Lebih dekat Kepada Pak Anies Makanya Lebih dari 60% Pemilihnya Pak Sandi Dan Pak Hayi Itu Pilihannya Ke Pak Anies Dibandingkan Pak Ganjar Nah begitu juga Misalnya Kita bisa jelaskan Dari sisi Lingkungan Domisili Nah makanya Kalau kita lihat Sumbangan Terbesar Itu adalah Berada di Jawa Barat Nah sebagian besar Pemilih Jawa Barat itu Karena disana ada RK Disana basisnya juga Pak Prabowo Itu sebagian Pemilihnya itu Banyak lari Ke Pak Anies Jawa Tengah Memang Akan banyak lari Ke Pak Ganjar Sementara Jawa Timur Itu lebih Dari pemilihnya Pak Prabowo Dari tiga nama tadi Itu agak ketat Peralihan dukungannya Oke Mas Arya Head to head Duel Anies Ganjar Atau Anies Prabowo Ini Dua nama Capres Bisa menjadi Gambaran putaran Kedua Pilpres 2024 ya Mas ya Saat Capres Mengerucut Menjadi dua nama Seperti itu Ya Saya kira Ya Sekarang Game-nya itu Adalah Game-nya itu Adalah soal Siapa yang bisa Masuk Putaran kedua Jadi kan Kalau Asumsinya Jadi kan sekarang kita Dalam memprediksi Kemungkinan Politik yang terjadi Ya Itu kan kita Harus membangun Asumsi-asumsi Ya Kan Nah Asumsi Yang sekarang Paling logis Paling mungkin Itu adalah Tiga nama ini maju Oke Oke Nah Kalau tiga nama ini maju Kalau kita lihat datanya Itu Bacaan Pertamanya Tidak ada Kandidat yang Luminan Oke Sehingga Pilpres Harus berada Dua putaran Yang kedua Itu situasi Kompetitif Ya Nah Kalau dari Kita Kita uji Seperti ini Kalau kita uji Seperti ini Memang Kandidat Akan Atau tim sukses Akan bertarung Pada siapa Yang masuk Putaran kedua Oke Nah Dengan situasi Seperti ini Memang Agak sulit Bagi Prabowo Pak Prabowo Untuk masuk Di putaran kedua Oke Nah apalagi Jadi Jadi mungkin Yang menurut saya Yang paling Berpotensi masuk Itu adalah Pak Ganjar Dan Pak Anies Karena Pak Prabowo Ketika Tujuh nama Dia masih tinggi Tiga nama Dia langsung drop Nah di segi Tiga nama ini Dia juga lebih rendah Dibandingkan Pak Anies Meskipun Dia masih dalam Batas Margin of Erot Tapi dugaan saya Dengan Apalagi 22 tahun lagi Populasi muda Ini tambah Membesar Karena Pak Prabowo Sudah mengikuti Pilpres Sejak lama Jadi orang butuh Sosok yang Fresh Jadi memang Kalau situasinya Seperti itu Menurut saya Agak sulit Pak Prabowo Bisa masuk Di putaran kedua Jadi dengan Asumsi itu Memang yang paling Mungkin Kalau kita lihat Data hari ini Kalau terjadi Dua putaran Pak Ganjar Dan Pak Anies Oke Oke mas Melihat selisih Kemenangan Anies Berkisar antara 4 hingga 6 persen Sedangkan ada 7 hingga 8 persen Lebih menyatakan Pilihannya rahasia Dan 0,3 hingga 0,8 persen Pilihannya masih Akan berubah Nah apakah Masih bisa dikatakan Kemenangan Anies Head to head Atas Ganjar Pranowo ini Atas Ganjar Pranowo Dan Prabowo ini Sudah tersegel nih mas Atau berapapun Swing voters Dan responden Yang menyimpan Nama pilihannya Mas Aryan Baik Pertanyaan Mas Alfa Ini pertanyaan Predictive Agak susah jawabnya Iya Saya kira gini Situasi politik kita Kedepan Memang masih akan Sangat dinamis Meskipun Ada satu gejala Dimana Sudah mulai terbentuk Stabilitas Suara pemilih Stabilitas itu Maksud saya adalah Sudah Sudah Mulai Mulai Apa Mulai terbentuk Stabilitas suara pemilih Dan Gak banyak Pergeseran-pergeseran Yang terjadi Nah Yang kedua adalah Memang Faktor cowapres Itu nanti akan Menentukan juga Siapa yang akan Unggul Nanti Apakah Kalau maksud Putaran keduanya Pak Anies versus Pak Ganjar Apakah Itu cowapres itu Akan memberi Dongkrakan Dongkrak Suara capresnya Atau tidak Nah yang ketiga Saya kira pada Aspek Kebijakan Karena ini Generasi muda Mereka Sangat concern Pada isu-isu Kebijakan Jadi Kebijakan apa Yang ditawarkan Oleh capres Itu juga akan Mempengaruhi Suara pemilih Memang kita Ini sesuasana Masih dinamis Memang ada Selisih 4% Tapi ada juga Yang tidak tahu Tidak bilang Tidak rahasia Belum lagi Efek kampanye Efek kampanye Efek mobilisasi partai Yang mungkin Dalam 6 bulan 1 tahun ke depan Akan semakin gencar Nah tentu Kita akan Saya harus diundang lagi Nanti ini Biar Saya bisa menjelaskan Kalau kita ada Survei lagi Soal ini Anak muda Oke Mas Arya Survei ini juga dilakukan Di bulan Agustus Saat Puan belum Melakukan safari Politik Ke para pemimpin Partai politik Di bulan September Nah hasilnya Di bulan Agustus Popularitas Puan Hanya mendapatkan 1,1% Di survei CSIS Nah jika survei Dilakukan sekarang Atau Oktober Apakah suara Puan Akan lebih bagus nih mas Atau seperti apa Mas Arya Saya melakukan pertanyaan Agustus lalu Dan bagaimana Kalau survei dilakukan Di Oktober nanti Dugaan saya Untuk Mbak Puan sendiri Karena memang Sedang gencar-gencarnya Melakukan Sosialisasi Ke bawah Ke masyarakat Mungkin ada peningkatan Tapi Dugaan saya Kalau dari sisi Elektoral Karena stabilitas Suara pemilih itu Sudah terbentuk Mungkin Tidak akan Terlalu banyak Perubahannya Oke Mas Arya Ada tiga besar Nama Capres Di 2024 Muncul dari survei CSIS Jadi Anies Genjar dan Prabowo Nah Ada waktu sekitar 16 bulan lagi nih Mas Arya Menuju Pilpres 2024 Pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 Nah Kira-kira apa saja nih Faktor yang bisa Mengubah secara drastis Pilihan generasi muda Terhadap Tiga nama Teratas Capres 2024 Mas Arya Ya Yang pertama Saya kira adalah Saya percaya bahwa Anak-anak muda ini Mereka mewakili Satu era baru Dimana mereka Menaruh perhatian besar Pada isu-isu publik Dan isu-isu kebijakan Jadi saya sampaikan Mereka Pengen pemimpin yang bersih Berintegritas gitu ya Mereka juga Perlu bukti Nah tinggal nanti Bagaimana para Capres ini Bertarung Gide Karena keduanya adalah Kepala Daerah Gitu ya Dan Pak Prabowo Juga pejabat eksekutif Gimana mereka memberikan bukti Bahwa mereka Memang layak Untuk menjadi presiden Buktinya itu Tinggal kita bisa lihat Ada indikator Indikator standar Pertumbuhan ekonomi Kemudian Ketimpangan misalnya Akses pelayanan dasar Akses pelayanan dasar Perisian kesehatan Pendidikan ya Pelayanan publik Isu-isu ekonomi Ketimpangan Pemiskinan Kemudian Inovasi-inovasi Di penyelenggaraan Pemerintahan daerah Gitu ya Nah tinggal Mereka bisa memberikan bukti Kira-kira Apa capaian mereka Selama ini Yang ketiga Kedepan What next Apa yang mereka mau Tawarkan kepada pemilih Karena isu-isu Di tingkat pemilih ini Kan mereka pengen Ada perubahan Mereka pengen Pemimpin Punya kemampuan Memimpin di situasi Krisis Karena ke depan Gak terutup Mungkin akan ada Krisis-krisis baru lagi Yang ketiga Inovatif Apa yang ditawarkan Isu lapangan kerja Juga penting Apa yang ditawarkan Kandidat soal Job security Misalnya Yang ditawarkan Soal kesehatan Misalnya Soal climate change Juga itu penting Jadi Achievement Program Kedepannya Seperti apa Dan juga Bagaimana Mereka Memberikan bukti Bahwa Mereka Layak Dipertimbangkan Pemilih Sebagai pemimpin 2024 Itu yang saya kira Akan Mempengaruhi Pemilih muda kita Oke mas Arya Dari riset CSIS Juga diketahui Ada tiga isu menonjol Capres yang disorot Generasi muda Yaitu Kemampuan pemimpin Melakukan terobosan Kemampuan pemimpin Melawan korupsi Dan kemampuan pemimpin Untuk menyejah terakan Nah apakah Dengan begitu Bisa dikatakan Tiga besar Nama capres Dalam survei CSIS Gustus ini Yaitu Anies Gajar dan Prabowo Sudah memenuhi Harapan generasi muda Akan pemimpin Yang memiliki terobosan Kuat melawan korupsi Dan dianggap Sanggup menyejah terakan Atau seperti apa Mas Arya Oke Baik mas Pilihan orang Pada capres itu kan Didasarkan pada Banyak pertimbangan Oke Orang-orang Pemilih-pemilih yang Ada yang suka Karena personalitasnya Mungkin dia humble Mungkin dia hangat Orangnya Mungkin dia Enak gitu ya Ada yang suka Karena aspek Ininya Apa namanya Kebijakannya Mungkin dia lihat Oh gubernur ini kerja Menteri ini kerja Gitu ya Ada yang mungkin dia suka Karena Visi Masa Masa depannya Nah mungkin Juga ada yang suka Karena Aspek-aspek lainnya Ya kan Nah kita memang Mendorong Agar Kedepan Kampanye kita itu Harus Kampanye Berbasis Kebijakan Karena tantangan Kita ke depan Gak mudah Akan terjadi Re-urbanisasi Sekarang aja Populasi kita Yang tinggal di daerah Urban itu Udah mencapai 56% Mungkin Kalau sensus Dilakukan Tahun 2010 8 tahun lagi Mungkin Dugaan saya Sudah 65% Mungkin 70% Orang akan tinggal Di perkotaan Nah kalau Muncul Ketika daerah Menjadi daerah Urban Itu kan muncul Masalah-masalahan Aksesori bersih Pemukiman Apalagi Infrastruktur Transportasi Publik Nah Jadi Tantangan kita Akan komplek Kedepan Belum bagi Hubungan Geopolitik Dan segala macam Jadi memang Kita Harapkan Dan anak muda Harus jadi Inisiator Untuk Mendorong Capres-capres ini Untuk bicara Soal Masa depan Itu bicara Soal Apa yang Mau mereka Dorong Kalau Mereka Bicara Kesejahteraan Bagaimana Cara meningkatkan Kesejahteraan Kalau mereka Bicara Soal Akses lapangan Kerja Gimana Supaya Anak muda Kita Mampu Bersaing Kompetitif Mampu Menyediakan Lapangan Kerja Dan segala macam Harus lebih Teknokratis Oke Mas Arya Dari tiga kriteria Terbesar Capres versi Generasi muda Dalam survei CSIS Yaitu Jago membuat Terbosan Sanggup melawan Korupsi Dan sanggup Menyejahterakan Nah kriteria Mana nih mas Yang kira-kira Menjadi syarat Paling utama Yang diinginkan Oleh generasi muda Kalau kita lihat Angkanya Kalau dari sisi kompetensi Kan kita uji Sebelas variable Sebelas variable Dan yang paling besar Itu memang Jadi kita uji Tiga kompetensi utama Yang dibutuhkan nanti Itu adalah Pertama Membuat perubahan Itu 28,7% Kemudian Memimpin Di saat Situasi krisis Ini juga penting Karena kan Anak muda ini Hidup di masa krisis Pandemi COVID-19 Jadi mereka berpikir Dan ke depan Prediksi Akan kita mungkin Akan ada krisis-krisis Baru lagi Gak hanya krisis kesehatan Mungkin krisis lingkungan Krisis ekonomi Sekala macam Jadi kemampuan Di saat krisis ini Dipandang anak muda ini Sebagai Kompetensi juga Yang ketiga itu Soal Kebijakan yang inovatif Yang keempat Baru mengelola Anggaran tepat sasaran Itu Itu empat kriteria Tapi Tiga kompetensi dasarnya Tadi Tapi angka-angka lain itu Masih di bahas 10% Misalnya Memutuskan kebijakan Dengan cepat Kolaborasi dengan dunia usaha Kebijakan-kebijakan Populis Dan segala macamnya Jadi Kalau boleh Keep pointnya itu Soal Perubahan Atau terobosan Kemampuan memimpin Di saat krisis Dan inovasi Oke Mas Arya sedikit agak bergeser nih mas Dalam survei CSIS Juga melakukan Jajak pendapat Soal perpanjangan Jabatan presiden nih mas Arya Terdapat 12,3% Generasi muda Yang setuju Masa jabatan presiden Diperpanjang Lebih dari 10 tahun Lalu 86,2% Menolak Perpanjangan Masa jabatan presiden Nah kira-kira apa nih Yang membuat Sebagian generasi muda Tertarik dengan Wacana Perpanjangan Masa jabatan presiden Lalu apa juga Yang membuat 86,2% Menolak Mas Wacana Perpanjangan Jabatan presiden Mas Arya Ya Mas Alfa Memang mayoritas Generasi muda Kita itu Punya komitmen Demokratis Mereka percaya Dan Meyakini Bahwa undang-undang Dasar kita Undang-undang Dasar 1945 Mengatur Soal durasi Masa jabatan presiden Dimana Menurut undang-undang Presiden itu Hanya diperkenalkan Untuk menjabat Selama 2 prioti Atau 10 tahun Jadi mayoritas Mendukung itu Jadi ada Komitmen demokrasis Demokratis Dan komitmen Konstitusional juga Dan ini tentu Berita gembira Kepada kita Bahwa 86% Menginginkan 10 tahun saja Artinya menolak Gagasan 3 prioti Memang ada 12,3 Yang Masih Mengatakan Dapat diperpanjang Tentu ini Mereka Kita gak mendalami Lebih jauh Kenapa mereka Menginginkan Seperti itu Mungkin juga Apa Saya gak tahu Mungkin bisa jadi Dari Dayhardnya Capres Dayhardnya Petana Gitu ya Tapi kita gak mendalami Soal itu Oke Baik Mas Arya Sebagai closing statement Mas Arya Kita lihat profil Responden generasi muda Dalam survei CS ini Mas Responden adalah Gen Z Usia 17 Hingga 23 tahun Dan generasi milenial Usia 23 hingga 38 tahun Nah mereka ini adalah 60% pemilik Di tahun 2024 Nah pertanyaan Pamungkas nih mas Jika angka 60% Kita bulatkan ke 100% Berarti termasuk Generasi berusia Di atas 39 tahun Apakah CSIS Memiliki gambaran Seperti apa Pergeseran Perolehan Suara Anis Janjar Prabowo Lalu apakah Akan berbeda signifikan Atau tidak terlalu jauh Bergeser Dari hasil riset CSIS Agustus 2022 Silahkan Mas Arya Oke Kalau kita Ya Tentu pertama Saya gak bisa Menjawab Secara pasti Bagaimana Kalau Populasi umum Artinya Populasi di atas 17 tahun Bagaimana Kecenderungannya Kedepan Gitu ya Tentu kita harus Melakukan Riset Dan Mudah-mudahan Dalam beberapa Waktu ke depan CSIS juga bisa Melakukan riset Terkait itu Dengan Variable Dan Model-model Instrumen yang sama Kita lakukan Tapi Karena ini Populasinya Itu Anak-anak muda Ini diprediksi Akan 60% Berarti kan ada 40% lainnya Dugaan saya Sepertinya Tidak 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 Pergeserannya Itu Masih Direntang 5% Gitu ya Baik Misalnya Dalam Uji simulasi Tiga nama Atau Uji simulasi Kepuhet Gitu Nah Tapi Kita Saya Belum Berani Berkesimpulan Karena Kita harus Cek dulu Oke Baik Terima kasih Mas Arya Fernandez Sudah bergabung Bersama Newsmaker Sore ini Terima kasih Waktunya Mas Arya Salam sehat selalu Salam sehat Mas Alva Terima kasih Sudah berbincang Ya Demikiannya Newsmaker Pekan ini Kita akan berjumpa Pekan depan Dengan topik Dan narasumber Menarik lainnya Saya Alva Mandalika Pamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax